Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanja Kumbar Official Hari ini Pak San akan membahas 3 hal umum yang akan dirasakan oleh kita Ketika kita menginjak fase dewasa Disimak ya Dilansir dari whiteboard jurnal Kita akan merasakan beberapa pengalaman umum Ketika kita menginjak fase dewasa Dimana kedewasaan akan menuntut kita Bukan hanya skala usia Namun juga skala mentalitas diri Disini adalah hal-hal yang akan kita rasakan Ketika kita masuk ke dalam fase kedewasaan Yang pertama Kita akan merasakan keterasingan sosial Keterasingan sosial dimaksud dari Hilangnya rasa untuk diperhatikan oleh orang lain Dan juga mulai untuk merasa sendiri dalam kehidupan Disini adalah sisi-sisi dimana kita sebenarnya mulai dalam Perwujudan bentuk individu yang mulai terlepas dari kebutuhan untuk diperhatikan Dan juga untuk dilayani oleh orang lain Kembali bahwa kedewasaan juga membuat kita merasa bahwa diri kita sudah dapat melakukan segalanya sendiri Namun disisi yang sama kita juga krisis akan perhatian dan juga kepedulian orang lain Disinilah mulai kita merasa bahwa diri kita terasing secara sosial Yang kedua adalah terkait dengan hal dimana kita mulai kekurangan teman Teman-teman mulai berkurang dan juga rekan-rekan pun mulai tidak banyak yang akan lebih dekat dengan kita Kita pun akan mulai merasa bahwa sendiri akan lebih nyaman Lalu kita pun akan mulai kehilangan sosok-sosok yang biasanya ada dalam kehidupan kita secara intens Disinilah mulai kita akan memilih 1-2 orang untuk kita letakkan porsi-porsi perhatian yang lebih Disinilah biasanya porsi keluarga akan masuk Dan akhirnya porsi teman akan berkurang Itu tanda bahwa kita sudah masuk fase kedewasaan Dan yang terakhir adalah fase dimana kita mulai mengkhawatirkan masa depan Padahal ketika kita di usia remaja Kita cenderung akan lebih cuek dengan apa yang dipersepsikan orang dewasa terkait dengan masa depan Namun ketika kita menginjap fase kedewasaan Justru kita akan mulai cemas dan khawatir terkait dengan apa yang akan terjadi di masa depan Disinilah mulai kita merasa dikejar-kejar oleh waktu Dan mulai berusaha untuk mempersiapkan lebih baik apa yang akan terjadi di masa depan kita Ketika inilah fase dimana kita akan sangat berjuang terkait dengan persiapan masa tua Kembali bahwa orang-orang yang masuk ke fase kedewasaan Cenderung akan mudah tertekan dan overthinking Terkait dengan kondisi saat ini yang akan berpengaruh besar terhadap kondisi masa depan Kembali untuk kita yang memasuki fase kedewasaan Saatnya kita untuk lebih aware bahwa kita sedang dalam fase dimana kita butuh untuk memperdulikan kesehatan mental kita Kedewasaan tidaklah harus menjadi tekanan yang besar untuk kita jika kita dapat untuk mengelola diri Memelola diri terkait dengan bagaimana kedewasaan secara usia dan fisik Akan bekerja sama dengan kedewasaan secara mental juga Dimana kita akan lebih sadar dan juga paham bahwa kita pun sebagai individu dewasa membutuhkan yang namanya mental healing Bagaimana untuk mendapatkan perhatian Bagaimana untuk mendapatkan kepedulian dari orang-orang sekitar Dan bagaimana untuk mendapatkan porsi-porsi kedekatan dengan orang-orang di sekitar kita Dan juga menciptakan kenyamanan dalam hidup kita Jadi tidak harus terburu-buru ketika kita merasa mulai khawatir terkait dengan apa yang akan terjadi di masa depan kita Tadi tiga hal yang perlu kita ketahui terkait dengan pengalaman-pengalaman umum Yang akan kita rasakan ketika kita memasuki fase kedewasaan Jadi mulailah untuk aware bahwa orang dewasa bukan berarti mereka orang-orang yang kaku Terhindar dari lingkungan sosial dan juga mulai untuk menutup diri Lalu sibuk untuk mempersiapkan hari tua Tapi fase kedewasaan adalah saatnya untuk kita lebih banyak lagi memaknai kehidupan dengan lebih dalam Dimana kita pun dapat untuk menyiratkan nilai-nilai lebih tinggi dari peran-peran juga potensi hidup yang kita miliki Pastikan kita menjadi orang dewasa yang tidak membosankan Berakhir dengan mengenaskan dan akhirnya terlupakan Disinilah saatnya kita untuk membuat kesan-kesan positif terhadap lingkungan Dan juga nikmati kehidupan dengan kenangan-kenangan luar biasa dengan orang-orang terdekat kita Sekian dari Pasan, tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya Dan juga diskusi kembali di kolom komentar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!